Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda Agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah Mari kita mulai dengan sebuah insight yang biasa kita panggil market outlook Untuk perdagangan hari ini, hari Selasa 17 November 2020 Kalau kita lihat tadi malam, seluruh indeks dunia bergerak eforia atau bergerak hijau cukup tebal Yang disebabkan adanya berita tentang efektivitas dari vaksin, trial vaksin oleh Moderna Jadi sebelumnya Pfizer, BioNTech dan sekarang Moderna yang merilis studi kasus mereka tentang vaksin virus corona yang mereka buat Dan Dow Jones sendiri mengalami penguatan yang luar biasa yaitu 1,6% atau 470,6 poin ke 29.950 Dan ini membuat Dow Jones sendiri Kalau kita lihat sudah pulih Dari saat ketika ada virus corona menyerang Atau sebelum terjadinya market crash karena virus corona Bahkan sudah naik lebih tinggi lagi Jadi Dow Jones sudah membuat all time high baru Setelah sebelumnya Nasdaq dan S&P 500 sudah mencapai all time high nya Kalau kita bandingkan dengan IHSG itu All time high nya masih jauh di atas Saat ini IHSG baru 5.494 Sedangkan all time high atau titik tertinggi dari IHSG adalah 6.693,466 Jadi masih ada spare yang cukup jauh Kemudian kenaikan 1,6% atau 470,6 poin Dow Jones ke 29.950 ini Juga diikuti oleh S&P 500 yang juga naik 41,8 poin atau 1,16% ke 3.627 Dan Nasdaq yang naik 94,8 poin atau 0,8% ke 11.924 Sedangkan Futsi 100 Indeks London mengalami penguatan 1,66% atau 104,9 poin Ke 6.421 Setra Dark Strong Food atau GDXI mengalami kenaikan paling tipis 0,47% Ke 61,9 poin ke 13.139 Sedangkan CIC Perancis mengalami penguatan paling besar di Eropa 1,7% Atau 91,3 poin ke 5.472 Dan kalau kita lihat di XY atau Dollar Index saat ini berada di 92,5960 Atau 0,17% Atau 0,159 poin Jadi Melemahnya 0,159 poin atau 0,17% Dollar Index ini tentu akan membawa angin segar bagi bursa regional Bursa Asia dan juga penguatan untuk rupiah kita Dimana rupiah saat ini yang diperdagangkan di 14.110 Atau Melemah 60 poin USD terhadap rupiah Atau 0,42% Sedangkan kalau kita lihat Saat ini posisi TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange Adalah mengalami kenaikan 3,01% Atau 0,63 poin Ke 21,57 Atau kalau kita rupiahkan adalah 3050 Jadi jangan dilihat naik atau turunnya Berapa persen, berapa persen ya Yang harus kita lihat adalah harga di Amerika Jika dibandingkan dengan harga di Indonesia saat ini Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika Di New York Stock Exchange Mengalami kenaikan 1,08% Atau 0,63 poin Ke 21,59 Dan tentunya naik terusnya EIDO ini akan menjadi sentimen yang sangat positif bagi ISG kita hari ini Dan kalau kita lihat Dari bursa komoditi sendiri Hari ini oil mengalami kenaikan paling banyak 3,24% Atau 1,3 poin Ke 41,43 Di susul timah 1,73% Atau 317,5 poin Ke 18707,5 Jadi Tentu ini berita yang bagus sekali Kalau kita Ingin trading pendek Atau trading harian Untuk oil dan timah Boleh diperhatikan Kemudian gold Menguat tipis 0,11% Atau 2 poin Ke 1888,2 USD per 3 oz Nickel melemah tipis 0,28% Atau 45,50 poin Ke 15897,5 Batu Baran New Castle Untuk kontrak November Menguat 0,08% Atau 0,05 poin Ke 62,3 Untuk kontrak bulan Desember Juga mengalami penguatan 0,32% Atau 0,2 poin Ke 62,80 Sedangkan Batu Baran Rotterdam Mengalami kenaikan 0,57% Atau 0,3 poin Ke 53 untuk kontrak November Dan untuk kontrak Desembernya Menguat 0,64% Atau 0,35 poin Ke 55 Sedangkan CPO Mengalami pelemahan 37 poin Atau 1,09% Ke 3,352 Dan sekarang kita masuk ke Indeks regional di Asia Dimana Indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang Baru saja dibuka tadi pagi Menguat 0,48% Atau 128,07 poin Ke 26.030 Sedangkan SNP ESX 200 Sydney Yang merupakan indeks dari negara Australia ini Juga dibuka menguat 0,56% Atau 36,2 poin Ke 6520,50 Sedangkan COSPI Indeks Korea Menguat tipis 0,2% Atau 4,96 poin Ke 2547,99 Bila kita melihat Eforia vaksin kembali terjadi Di Amerika dan Eropa Tetapi Market Asia sendiri Tidak meresponnya dengan hingar-bingar Tidak hijaunya juga besar-besar lagi Jadi Kami pun Memprediksi IHSG untuk hari ini pun Kalaupun berada di dalam teritori hijau lagi Juga tidak terlampau besar Jadi Memang Kalau kita bandingkan kemarin IHSG adalah yang penguatannya paling Tipis daripada yang lainnya Tapi Hari ini bukan berarti bahwa Indonesia akan meledak gitu ya Kami hanya memprediksi IHSG Berada dalam teritori hijau Sebesar 55% Jadi lebih besar daripada kemarin yang Kami hanya memprediksi Tipis ya Hari ini lebih besar 55% Tapi tidak sampai 60% Demikianlah Apa yang kami bisa sampaikan hari ini Semoga Bermanfaat Tetap sehat Tetap semangat Maju terus dalam Mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia Nantikan terus berbagai konten-konten Menarik dan bermanfaat Dari cara kaya.id Dan Anda bisa melihat Playlist kami yang berisi sudah lebih dari 600 video Sampai jumpa di berbagai konten lainnya Selamat menikmati